Anies Baswedan dan Prabowo Subianto unjuk gagasan soal desa di Rakernas Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia beberapa hari lalu. Loh, kok gak ada Ganjar? Emang gak diundang? Apa Ganjar takut tuh sepanggung sama Anies dan Prabowo? Gak, 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 gak. Gak gitu konsepnya. Ganjar diundang kok, tapi dia emang gak bisa hadir karena harus melaksanakan kerja-kerja sebagai gubernur. Ya, untung aja sih Ganjar gak jadi hadir. Dengan begitu, Anies dan Prabowo gak perlu malu karena gagasan mereka soal pengembangan desa udah ketinggalan jauh dari Ganjar Pranowo. Kok bisa? Yuk kita bahas. Halo Dulur, gue Ahsan. Halo Dulur, gue Ahsan. Selamat datang lagi di Think Tank. Dalam acara Rakernas Abdesi, Anies bicara ingin melakukan perubahan di desa. Caranya dengan menjadikan desa mandiri, jadi lumbung pangan Asia, dan menjadi penopang kota. Menurut Anies, hal-hal tersebut agar tidak terjadi lagi ketimpangan antara desa dan kota. Sehingga masyarakat desa tidak berbondong-bondong pergi ke kota yang membuat jumlah penduduk desa terus berkurang. Oke, nice idea. Ide yang bagus Pak Anies. Tapi, sorry to say ya Pak, semua gagasan Bapak itu sebenarnya bukan hal baru. Jadi gak relevan kalau gagasan tersebut disebut sebagai perubahan. Semua yang Bapak bilang tadi sudah jauh-jauh hari dikemukakan Ganjar Pranowo. Bahkan lebih jauh lagi sudah dilakukan langsung sebagai program Ganjar di Jawa Tengah soal desa mandiri. Ganjar udah lama mengupayakan kemandirian desa. Salah satunya lewat pengembangan desa wisata sebagai sumber ekonomi desa di luar bantuan dana desa dari pemerintah. Hasilnya, banyak desa wisata di Jawa Tengah yang maju bahkan jadi percontohan daerah lain. Sebut saja desa lerep di Ungaran, Semarang. Desa ini sudah masuk kategori desa wisata maju karena berhasil mengembangkan wisata edukasi, wisata air, wisata kuliner, sampai wisata budaya yang makin ningkatin perekonomian warganya. Gak heran jika kemudian wali kota Pariyaman sampai jauh-jauh nih rela ngajak camat dan kadesnya ke Semarang buat berguru ke Ganjar soal ngembangin desa wisata. Ganjar juga udah terbukti sukses ngembangin pertanian desa di Jawa Tengah. Misalnya nih, lewat program pembangunan embung untuk irigasi sawah yang sukses ningkatin jumlah panen para petani di Jawa Tengah. Sebelum ada embung nih, petani di Jawa Tengah itu cuma bisa panen ya kalau gak sekali atau dua kali setahun. Tapi setelah ada embung, irigasinya lancar, ya panennya meningkat bisa sampai tiga kali setahun. Otomatis taraf ekonomi mereka juga pasti meningkat. Dan itu terbukti dengan indeks ekonomi petani yang juga meningkat di Jawa Tengah. Data indeks desa membangun juga membuktikan kalau jumlah desa maju dan mandiri di Jawa Tengah semakin meningkat dalam empat tahun terakhir atau di periode kedua Ganjar Pranowo. Jumlah desa maju itu naik dari 1.434 pada 2019 menjadi 3.006 pada 2022. Lalu jumlah desa mandiri naik dari 115 desa pada 2019 menjadi 406 desa pada 2022. Jadi kalau Anies masih sebatas gagasan, ide, ngawang-ngawang, muter-muter, Ganjar ini udah lebih maju. Udah praktek, udah ngebuktiin. Beda kelas bos. Kalau Prabowo gimana? Bisa gue bilang, Prabowo ini lebih parah lagi. Hehehe, sorry pak. Dia sama sekali gak bawa gagasan apapun soal desa di acara abdesi kemarin. Sebaliknya, di Rakernas Abdesi waktu itu, Prabowo cuma mengelap-elap janji kampanyenya pas Pilpres 2014. Yaitu soal piagam dana desa sebesar 1 miliar rupiah yang dia tanda tangani bersama perangkat desa pada 2013. Itu pun janji Prabowo itu belum pernah dia buktiin dengan tangannya sendiri. Karena ya waktu Pilpres waktu itu, dia kalah sama Jokowi. Sisanya, Prabowo cuma menyampaikan pujian atas keberhasilan Jokowi membangun desa. Alias lagi-lagi numpang elektabilitas dari keberhasilan Jokowi. Hehehe, bisa emang Pak Prabowo ini ya. Tapi gak apa-apa. Seenggaknya menurut gue, Prabowo ya lebih jujur daripada Anis. Kalau gak ada gagasan, ya lebih baik emang gak perlu dibuat-buatkan. Apalagi sampai pakai narasi perubahan. Padahal gagasan Anis ya udah usang, gak ada kebaruan, dan udah dilakuin Ganjar dan Jokowi. Oke, gue emang sepakat dengan Anis dan Prabowo. Bahwa desa emang perlu diperhatiin. Karena desa memang bagian penting dari pembangunan negeri ini. Ketika desa maju, maka peluang negara ini untuk maju ya lebih besar. Udah gak zamannya lagi tuh memandang desa sebelah mata. Gak zaman pula terlalu mengagung-agungkan kota. Maka desa harus maju dan mandiri agar bisa menjadi penopang kota, bahkan negara. Tapi nih, harus diakui juga kalau Anis dan Prabowo masih jauh panggang dari api untuk membangun desa. Kalah kelas sama Ganjar yang bukan lagi sekedar bicara gagasan. Tapi udah aksi nyata dan membuktikan mampu membangun desa di Jawa Tengah. So, kalau ada yang udah terbukti, ngapain kan? Harus pilih yang masih berteori buat desa kok coba-coba. Bye. Sub indo by broth3rmax